Halo semua, Assalamualaikum Wr. Wb Masih dengan saya, Cendul Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu Pada video ini, sesuai jendis saya Saya akan membahas Q&I yang pertama saya Nah, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman Ternyata, ada dua kategori besar dari Q&I saya yang pertama Nah, yang pertama tentang Youtube Dan yang kedua tentang Serandia Baru Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang Youtube dahulu Oke, kita langsung saja dari pertanyaan yang pertama dari teman saya Bagaimana sih kiat-kiat atau tips Jika kita ingin mengembangkan sebuah channel Youtube mulai dari nol ya Nah, ini saya juga sedang belajar Tetapi ada baiknya, saya juga share beberapa Mungkin karena saya sudah mengalami langsung Kurang lebih selama 8 bulan bermain di Youtube Nah, ada beberapa tips yang bisa kalian lakukan Jika ingin mengembangkan sebuah channel Youtube Yang pertama, kalau menurut saya Yaitu kalian pelajari dulu segala hal yang berkaitan dengan Youtube Apa saja itu? Semua hal, termasuk aturan-aturan dalam dunia per-Youtubean Apa sih yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan Bagaimana sih cara kita upload video yang baik Bagaimana sih cara kita biar tidak copy-like misalnya adalah back sound Bagaimana sih cara editing video yang baik Nah, semua hal yang berkaitan dengan Youtube Langkah baiknya, kalian pelajari dulu Baru setelah kalian merasa sanggup untuk membuat channel Youtube Baru kalian masuk ke langkah yang kedua Yaitu, pilihlah nama channel yang unik dan mudah diingat Kenapa? Karena penting sekali ya Nama channel itu akan melekat seumur hidup dalam diri kita Maka carilah atau pilihlah nama channel yang benar-benar unik dan berbeda dari yang lain Tentunya tidak usah terlalu sulit Yang penting juga mudah diingat Nah, tipsnya kalian bisa sebelum membuat channel Kalian bisa tanyakan ke orang-orang terdekat, keluarga, ataupun teman kalian Mungkin kalian bisa tanya, oh ini bagus tidak ya nama channelnya Coba kalian survei Nah, kalau sudah baru kalian ambil keputusan Yang ketiga, buatlah konten Youtube yang sesuai dengan passion Nah, ini penting sekali menurut saya Karena apa? Karena mengembangkan Youtube itu tidak mudah ya Kita butuh waktu yang sangat lama untuk bisa mengembangkan sebuah Youtube Jika itu sesuai passionmu, maka kamu akan merasa senang Ketika kamu senang mengembangkan sebuah Youtubemu Otomatis akan ada nilai lebih, nilai bangga, nilai puas Yang itu akan mempengaruhi kemudahan-kemudahan yang lain ketika ingin mengembangkan Youtube Beda dengan tidak sesuai passionmu Hanya asal ikut-ikutan Yang penting nanti bisa jadi trending di sana, aku ikut Itu sulit sekali untuk berkembang Nanti takutnya di tengah jalan ketika kalian sudah mendapatkan 20 video Misalnya kalian tiba-tiba mati gaya bingung Ini apa lagi ya yang mau saya kembangkan? Nah, itu pentingnya ketika mengembangkan Youtube Sesuai dengan passion anda Tips selanjutnya, kalau ini dari pengalaman saya sendiri Kalau menurut saya ingin mengembangkan Youtube yang harus dilakukan ketika sudah menentukan banyak hal yang di atas Kalian bisa tulis 10 topik dulu Minim 10 topik kira-kira apa saja yang akan kalian kembangkan di awal-awal kalian menjadi Youtuber pemula Kalian tulis deh 10 misalnya kalian yang tertarik dengan dunia tutorial misalnya hijab Kalian tulis yang pertama apa Misalnya bagaimana sih cara memakai jilpat segi 4 yang simple, menarik yang kedua, apa Dan seterusnya sampai 10 dulu baru kalian bisa mengembangkan ke video Kalian menentukan konten yang terus dilakukan selanjutnya adalah membuat video semenarik mungkin dan berbeda Tentu sesuai dengan passion ya Tetapi disini kamu usahakan sebisa mungkin membuat video yang berbeda dari yang lain Karena video di Youtube ini jumlahnya sudah benar-benar ratusan ribu Nah kalau kalian ingin video kalian itu dilihat oleh orang banyak mungkin disukai Cobalah kalian membuat video yang unik dan berbeda Kalian bisa gunakan properti apapun tidak harus mahal ya Yang penting kalian pintar-pintarlah berkreasi, berkreativitas untuk membuat sebuah video yang modus Setelah kalian membuat video yang menarik Usahakan video yang kalian buat adalah video yang mengandung banyak nilai positif Mengandung informasi-informasi yang bermanfaat dan bisa berdampak banyak pada orang lain Ini tentu menjadi nilai plus sendiri dari video Anda Jadi jangan membuat video-video yang istilahnya kurang bermanfaat buat apa sih Kita sebisa mungkin buatlah konten-konten yang memang boleh mengedukasi Memberi tahu cara mencontohkan Yang bisa berpengaruh pada orang lain dan tentunya berpengaruh dalam hal positif Oke yang selanjutnya menurut saya yang tidak kalah penting adalah peralatan Nah sebagai Youtuber yang benar-benar niat Tentu peralatan yang digunakan sebaiknya itu mendukung Tidak harus mahal tetapi paling tidak yang jelas dan bisa terdengar dengan baik Bisa kalau belum punya misalnya kamera yang bagus, apa yang bagus bisa sewa sebenarnya Nah kalian bebas gunakan apa saja yang jelas gunakan peralatan yang mendukung yang baik Agar video kalian itu lebih bagus Karena sayang sekali ya ketika isinya itu bagus Konten yang kalian sajikan bagus Tetapi alat untuk merekamnya hasilnya kurang bagus Jadi kan sayang sekali Selanjutnya yaitu buatlah thumbnail yang menarik Nah thumbnail apa sih? Thumbnail itu tampilan depan video Jika kita melihat dari Youtuber-Youtuber yang sudah sukses itu tampilan thumbnailnya wow Luar biasa menarik, bagus dan keren Saya juga sedang belajar Jadi tidak boleh salah-salah ketika sudah terjun di dunia Youtube Thumbnailnya ah udah lah gak usah capek bikin Jangan seperti itu Karena itu salah satu hal yang benar-benar bisa memancing orang lain untuk nge-click video kita Yang berikutnya yaitu untuk Youtuber pemula Kalian bisa bergabung di komunitas Youtube Itu ada banyak sekali di sosial media Ada di Facebook, di Instagram juga ada Kalian cobalah gabung di grup-grup tersebut Karena di sana akan ada banyak sekali orang-orang yang saling membantu, saling support Biar channel kita bisa lebih berkembang Nah yang terakhir Yang gak kalah penting adalah konsistensi upload Nah ini saling berkaitan semua ini Makanya memang Youtube itu sangat menghargai Youtuber yang konsisten upload Berarti dia benar-benar serius dong Nah ada baiknya ketika upload Itu ya minimal satu minggu satu Sebaiknya sih memang terjadwal Bisa seminggu dua kali misalnya dipilih hari Senin sama Jumat Itu lebih bagus lagi Tapi kalau awal-awal kalian bisa membuat seminggu sekali saja itu sudah bagus sekali Yang penting kalian tetap tunjukkan bahwa kalian itu Niat Nah niatnya itu dengan cara konsisten upload Itu saja Oke Menjawab pertanyaan selanjutnya Berapa lama sikap proses monetisasi dari channel kakak? Waduh kakak Padahal ibu-ibu ya Oke sebelumnya semua cerita Jadi proses monetisasi channel saya memang Saya rasa membutuhkan waktu yang benar-benar singkat Dan saya gak percaya Bikin tau berapa? Hanya butuh waktu satu hari Jadi awalnya Pada tanggal sekitar 20 Februari Saya memang melihat channel Youtube saya itu Untuk subscribernya hampir seribu Tetapi jam tayangnya sudah empat ribu lebih Nah saya Gak terlalu mikirin waktu itu Saya cuek aja Nah kemudian iseng-iseng Tanggal 24 Februari Saya cek lagi ternyata Subscriber saya sudah naik Yaitu Seribu lebih sedikit Kalau gak salah Seribu lebih Empat Seribu empat Tapi jam tayangnya sudah Sudah terpenuh ya Sudah hampir lima ribu waktu itu Kemudian saya juga masih ragu Apakah mau saya daftarkan sekarang Atau tidak Kemudian saya Minta pertimbangan Sama suami saya Wow katanya Tunggu aja lah dulu Oke lah Saya tunggu sehari Akhirnya Pagi harinya Tanggal 25 Saya memutuskan untuk Ah gak apa-apa Nanti kita Kembangkan bersama Kalau disetujui Alhamdulillah Kalau tidak Ya sudah Akhirnya Saya Berlantikan diri Daftar Itu agak Menjelang siang Kemudian saya Daftar lah Tahap pertama kan Langsung selesai Kemudian tahap kedua itu Yang google adsense ya Nah itu Ternyata hanya membutuhkan Waktu kurang lebih Sekitar 3 jam Punya saya sudah selesai Langsung terhubung ke adsense Selanjutnya Saya tinggal menunggu Proses peninjauan Saya kira kan Kurang lebih 3 harian lah 2 hari Kalau tulisannya dalam waktu Sebulan Nanti akan ditinjau Ya sudah Saya tinggal tidur itu Waktu malam Kemudian Saya bangun Kurang lebih sekitar Jam 2 malam Nah itu Sudah tanggal 26 Saya lihat Ternyata Sudah Disetujui Untuk Ya Sudah disetujui Monetisasinya Luar biasa Alhamdulillah Ya gak tahu Gak tahu Prosesnya gimana Kok bisa cepat sekali Tetapi ada beberapa Teman saya Yang Kemudian Curhat Tanya ke saya Kok bisa Alhamdulillah Tepat banget Punya saya Gak disetujui Saya lihat beberapa Curhatan teman Ada beberapa Yang tidak setujui Itu alasannya Karena Ada beberapa Yang dianggap Copy like Videonya sendiri Juga ada Ada yang Ternyata Mungkin Ada video-video Yang dianggap Itu juga tidak asli Gitu Kalau memang video saya Saya kira memang asli Tetapi saya juga Kurang tahu Kenapa ada yang Peninjauan lama Dan ada peninjauan yang Proses peninjauannya Itu yang termasuk Lama dan cepat Itu Ya mungkin Kita bisa lihat Lagi Sebelum kita Putuskan Untuk Benar-benar Proses monetisasi Kita lihat lagi Video-video kita Jangan sampai Ada yang Memiliki Hak cipta Masih ada hak cipta Karena itu bisa dilihat Di keterangan video Yang selanjutnya Yang ketiga Gimana sih Kak Biar bisa Meningkatkan View dan jam tayang Ini sulit banget Jujur Pertanyaan yang sulit banget Karena saya juga Sudah benar-benar Berusaha Bagaimana membuat Video yang menarik Menurut saya Tetapi Ada beberapa Video yang Mata view-nya itu Sedikit Kalau Saya amati Saya analisis Ternyata Mungkin ya Jadi Ada beberapa Video saya Yang saya itu Hanya asal-asalan Buatnya Tetapi Yang view-nya itu Malah sudah Hampir 600 Ada yang saya Benar-benar Membuatnya itu Butuh-butuh Pengorbanan yang ekstra Tetapi yang Nonton sedikit Kalau yang saya amati Adalah Ternyata Mungkin Kalau untuk Pasar di Indonesia Youtube Indonesia Itu Kita bisa Membuat Konten-konten Yang benar-benar Itu Dicari Banyak Orang Sebagai contoh Video saya Yang tentang Salmon Manggang Itu Sebenarnya Saya hanya Sharing cerita Tentang Masakan saya Yang saya Buat Di sini Karena memang Di sini Agak Beda Sama Indonesia Nah Itu Saya tidak Tahu Tetapi Itu Selalu Menjadi Ranking Pertama Di video saya Dibandingkan Video saya Yang lain Nah itu Otomatis Ternyata Di sini Pasaran ini Mungkin Pasaran Youtube Banyak Itu Ibu-ibu Yang memang Mencari tutorial Mencari cara Untuk Mengolah Masakan Nah itu Itu Banyak sekali Diminati Jadi Kenapa Viewnya itu Lebih banyak Tentu Videonya juga Mungkin harus Menarik ya Makanya Yang lain Punya saya Itu Agak Kurang Itu karena Apalagi dalam Masa Corona Seperti ini Siapa Yang mau Melihat Misalnya Mau lihat Jalan-jalannya Keluang Di Marai Ya bukan Hanya Mingin-mingin Ini aja Walaupun Saya Lihatnya Itu Sebenarnya Hanya Untuk Menghibur Hanya Untuk Berbagi Pengalaman Saya Syukur Alhamdulillah Kalau ada Yang menonton Tetapi Saya Sadar Sepenuhnya Kalau Video Jenis Seperti Ini Itu Tentu Tidak Terlalu Banyak Dicari Orang Jadi Kalau Pengen View Saya Sarankan Yang ingin Membuat Youtube Carilah Hal-hal Yang Memang Banyak Dicari Banyak Dicari Oleh Orang-orang Itu Kemudian Kalau Untuk Jam Tayang Yang Bisa Banyak Nah Ini Ada Kemarin Teman saya Cerita Videonya Sudah Banyak Yang Nonton Sudah Banyak Tetapi Kenapa Jam Tayang Belum Terpenuhi Saya Lihat Kalau Untuk Jam Tayang Biar Cepat Terpenuhi Adalah Buatlah Video Dengan Durasi Yang Panjang Banyakin Dengan Durasi Yang Panjang Kalau Videonya Banyak Tetapi Pendek Pendek Itu Lama Sekali Naik Coba Lihat Beberapa Video Saya Ada Yang Saya Buat Panjang Setengah Jam Ada Yang Satu Jam Sekali Orang Nonton Sampai Habis Jam Tayang Otomatis Cepat Berkembang Itu Dia Tips Dari Saya Saya Sedang Belajar Kita Belajar Semuanya Semangat Berbagi Kebaikan Berbagi Informasi Tunggu Q&I Yang Kedua Dari Saya Jangan Lupa Subscribe Juga Like Comment Share Terima Assalamualaikum 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 Salam Dari New Zealand Channel